semalam hujan teman-teman makanya dia agak-agak otor ya enggak papa lah ya teman-teman kita dapat satu ember ya kita simpan di luar kalau mau makan buding aja Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan aku Lina Lina di Denmark nah hari ini teman-teman itu kita mau ke kebunnya jadi hari ini tuh sebenarnya cuacanya matahari adalah ya tapi anginnya kencang sekali teman-teman jadi aku melihat dari rumah itu dari ini anginnya kencang dari tadi malam ya sampai sekarang udah siang udah jam 2 jadi anginnya masih kencang sekali di luar tuh teman-teman bisa lihat jadi apa namanya apel-apel udah pada berjatuhan teman-teman jadi apel-apel gini sebenarnya udah siap untuk dipanen tapi karena aku apa namanya karena aku oh masih banyak apel aku pikir tunggu-tunggu lah ya karena apel yang aku kemarin panen liar itu belum aku jus teman-teman belum sempat ya karena kemarin aku baru panen tapi aku lihat di sana itu sudah banyak sekali yang berjatuhan jadi aku mau kutip aku mau buat ember karena itu apelku yang kemarin jadi keranjangnya ini tidak ada aku pakai ember jadi aku lihat aku sekalian panen jadi rencana ini sebenarnya agak dingin lah ya hari ini 11 derajat teman-teman di sini ya di Denmark jadi aku mau panen ini sebenarnya aku ambil aku kutip biar enggak di sini nanti aku bikin di situ biar kayak biar siapa apa namanya biar tahan lama ya teman-teman tuh anginya kenceng banget jadi apel-apelku yang berjatuhan begini aku tunjukkin ya teman-teman tuh inilah apelku teman-teman yang sudah berjatuhan banyak sekali ya jadi aku mau kutip jadi aku nanti mau simpan teman-teman biar nanti pas musim udah winter apa namanya udah udah musim dingin kita masih ada apel ya tuh masih cantik-cantik teman-teman ini kematangannya anginya kenceng sekali dingin teman-teman jadi aku pilih yang cantik-cantik dan yang besar-besar oh ini besar sekali tuh jatuh ini jatuh habis ini aku kita mau ngerujak ya tapi ngerujaknya kita di dalam rumah karena tidak eh nggak bisa ya di apa namanya di luar itu dingin jadi kita nggak sanggup teman-teman nah ini teman-teman begini tuh jadi kita pilih yang besar-besar aja ya bukan yang besar maksudnya bagus-bagus ya kita berapa satu ember teman-teman ini sebenarnya kenapa aku tidak mau panen karena ponakanku mau datang teman-teman jadi dia ketanya pengen panen-panen makanya aku nggak ambil ya yang di atas itu tuh kelihatan tuh Wah tuh jadi kita ambil yang cantik-cantik ya teman-teman besar ini gede banget sayang ya kalau dia jatuh jadi apa ya namanya jadi penyek-penyek gitu ya iya ampun besarnya nih sampai dia kayaknya udah berapa hari lah ini jatuh semuanya semalam hujan teman-teman makanya dia agak-agak kotor ya nggak papa lah ya karena kena hujan satu ember teman-teman tuh ini teman-teman kita dapat satu ember ya jadi kita simpan di luar biar dia tahan lama teman-teman nah kita sudah siap mengutip di 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 pohonnya masih ada lah beberapa lagi ya teman-teman tuh tidak tapi tidak banyak lagi dan ini yang kita dapat satu ember ini udah panen keberapa kali aku nggak tahu teman-teman mungkin 10 kali udah lebih ya jadi kita pulang dulu aku kayaknya tapi aku matiin teman-teman aku kayaknya nggak bisa bawa dengan satu tangan jadi kita pulang ke rumah kita ngeruja ya jadi aku mau ngeruja apel dari kebun dan kemarin aku masih ada apel panen apel liar teman-teman jadi kita ngeruja apel sama apel yang dari dari kebunnya nah ini teman-teman jadi waktunya kita makan rujak ya sekarang kita pergi ngeruja aku ini udah aku cuci ya ini ada tiga macam apel apel yang liar kemarin aku panen sama apel tadi yang baru kita kutip terus apel hijau sama merah ya jadi ada tiga macam kita mau ngeruja disini aku pakai jaga disini agak sedikit dingin ya teman-teman kita ngeruja disini ini apel yang tadi aku ambil ya aku belum tahu itu mau diapain mungkin nanti aku bikin jus yang itu apel liar teman-teman belum aku bikin jus juga ya tapi kayaknya ini lebih apa ya lebih lebih matang yang itu daripada yang itu daripada yang ini jadi ini duluan yang aku jus ini mungkin hari sekarang hari Kamis mungkin itu hari Sabtu aku jus teman-teman jadi ini sekarang untuk dua hari ya jadi itu untuk hari Sabtu hari Sabtu teman-teman oke kita ngeruja dulu aduh aku udah enggak sabar mau makar uja teman-teman disini enggak begitu dingin dan enggak begitu hangat jadi aku pakai begini lumayan nih teman-teman wow ini ada ini tadi apel yang aku panen ini apel yang aku eh bukan panen kutip yang ini yang ini yang kemarin liar ini yang liar juga yang merah jadi ada tiga macam ini ke sini tuh ada tiga macam teman-teman ini hitam hitam gara-gara jatuh teman-teman kita makan uja ah beginilah yang wihihi kita makan apel liar dulu ini yang hijau hijau yang jadi agak sedikit sedikit asam teman-teman bahagian misu ah cantik tantik Wow buat betulan hmm mantap sebenernya aku pengen dari kemarin pengen di bawah pohon tapi cuaca gak memungkinkan ya teman-teman ada matahari tapi dingin sekarang itu 11 derajat di Denmark hari ini ya selamat menikmati akhirnya di luar kencang banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih enak begini ya hmm apeliar yang merah teman-teman yang merah dulu tadi udah yang tadi yang hijau ya sekarang yang merah kita pakai pisau cuman membelah kasih jalan aja teman-teman sebenarnya enakan pakai gigi mantap mantap gak habis tak gak habis tak gak habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabai rawit cuman 2 gigi karena aku memang gak tahan pedas ya dulu aku suka pedas tapi lama sekarang karena udah sering gak makan cabai jadi lama-lama suka pedas tapi udah gak sepedas dulu udah lama hmm selamat menikmati sekarang kita coba apel yang tadi tadi kita kutip teman-teman sekalian kita perbandingannya ya apel liat sama apel yang kita tanam sebenarnya enggak ada enggak ada bedanya sih teman-teman ini lebih manis ya tapi aku lebih suka yang lihat teman-teman terlalu manis itu tadi yang apel kita teman-teman ini juga apel kita ya cuman itu kayaknya manis banget enggak udah kan udah merah ya kalau ngerujak masih enak apel liar tapi kalau mau dimakan begini aja apel kita enak ya kalau ngerujak apel liar enak karena disini udah ada gulanya ya teman-teman lebih enak apel liar kalau merujak betul enak apel enak apel enak apel enak apel Terima kasih. 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 Terima kasih.